Hai selamat sore guys ketemu lagi dengan saya dokter madewijaya hari ini kita membahas seputar diabetes yaitu keluhan tentang rasa nyeri hebat di daerah ujung-ujung kaki bisa jaga juga ujung-ujung tangan nah guys sering sekali keluhan nyeri ya di ujung-ujung jari kaki ini menjadi keluhan utama dan paling banyak dikeluhkan bagi penderita diabetes nah biasanya keluhan ini akan menjadi keluhan utama dan pasiennya paling banyak masuk rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap Hai disebabkan karena setelah mendapatkan pengobatan dengan menggunakan obat-obat penghilang nyeri tapi tidak ada perkembangan atau keluhan nyerinya tidak berkurang nah sore ini kita membahas tentang bagaimana seorang bisa menderita keluhan nyeri pada kaki pada perintahan diabetes pada diabetes itu yang terjadi adalah peningkatan gula darah karena gula darahnya tidak bisa diantarkan ke organ-organ yang membutuhkan salah satunya adalah sarap di kaki kita jadi sarap di kaki itu sama seperti jantung sama seperti otak sama seperti ginjal yang dalam aktivitasnya membutuhkan sumber kalori yang berhasil dari gula darah atau glukosa ketika seorang penyelita diabetes yang tidak terkontrol maka terjadilah dua hal yang pada daerah kaki pertama terjadi kekurangan daripada gula darah sebagai sumber kalorinya yang bisa masuk ke dalam sel sarapnya jadi gula darahnya hanya tertumpuk di dalam pembuluh darah tapi di satu sisi sumber sehingga kalori yang dibutuhkan oleh sarap kaki itu menjadi lemah atau berkurang sehingga sarapnya mengalami kelemahan pembuluh darah di daerah tepi ya pembuluh darah ke daerah kaki itu juga mengalami kerusakan karena diabetes terjadi penumpukan kolesterol sehingga aliran darah ke kaki itu juga jauh berkurang sehingga pasien diabetes yang tidak terkontrol itu akan terjadi aliran darah ke kakinya berkurang karena kerusakan daripada pembuluh darah dan terjadi kekurangan kalori yang bersumber dari gula darah sehingga biasanya keluhannya itu bertahap ya pertama pasiennya akan merasakan seperti sensasi berpasir sensasi kesemutan yang mungkin keluhan ini tidak menjadi keluhan utama karena biasanya pasiennya masih bisa menahan atau tidak bisa mengabaikan daripada keluhan tersebut kemudian nyerinya itu bertahap naik misalnya nyerinya mulai dirasakan ringan kemudian meningkat menjadi nyeri yang luar biasa nah nyeri yang luar biasa ini adalah yang membuat pasiennya biasanya masuk rumah sakit atau masuk lewat rawat jalan di rumah sakit nah keluhan nyeri ini yang biasanya susah sekali dihilangkan dengan obat-obat penghilang nyeri yang biasa karena kerusakannya ini kan sudah terjadi sudah sekian lama pada saat penerita diabetes tidak terkontrol jadi urutannya biasanya dari sensasi rasa kesemutan rasa berpasir daerah telapak kaki meningkat menjadi nyeri ringan nyeri berat biasanya kalau sudah sarap daripada sensoriknya mati maka pasiennya tidak lagi merasakan rasa nyeri bahkan boleh dikatakan kasar seorang pasien yang kehilangan rasa nyerinya menginjak paku pun itu dia tidak akan merasakan rasa sakit tiba-tiba saja pasiennya merasa kakinya kok berdarah kemudian tapi pasiennya biasanya masih bisa melakukan aktivitas berdiri berjalan nah nanti berlanjut dengan ketika sarap motoriknya terkena mulai mengalami masalah sama seperti sarap sensoriknya pasiennya bisa mengalami kelumpuhan yang permanen sehingga tip buat rekan-rekan yang mengalami diabetes ya yang terutama yang juga sudah mengalami yang namanya rasa nyeri rasa kesemutan pada daerah kaki pertama kontrol gula darah kontrol gula darah yang baik itu menandakan bahwa aliran darah ke kakinya juga akan bertambah baik sarap kakinya juga akan bertambah baik yang kedua adalah jika ada rasa nyeri mungkin diberikan obat-obat khusus nyeri-nyeri neuropatik ya itu bisa berkonsultasi dengan dokter yang menanganinya dan hindari luka ya hindari luka pada daerah kaki misalnya sering-sering membersihkan kaki memperhatikan apakah ada luka pada daerah kaki penting sekali karena jika rekan-rekan terkena luka pada daerah kaki itu biasanya lukanya cepat sekali membesar dan bisa mengalami yang namanya ulpus diabetes demikian rekan-rekan selamat sore jangan lupa untuk subscribe, like dan berikan komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati